Saya memakai software ini itu sudah dari tahun 2019, pada bulan Juni 2019 waktu itu saya ditawarkan oleh rekan saya dan karena saya percaya dia bahwa saya kenal dia sudah 20 tahun, saya percaya ke dia, saya coba waktu itu dan hasilnya sampai sekarang dari modal yang kecil sampai besar, nanti saya akan ceritakan ya. Yang jelas kita di sini bisa menghasilkan profit konsisten, saya pribadi sudah merasa sangat terbantu sekali terutama di kondisi COVID saat ini banyak sekali orang yang kesulitan. Nah ini di sini saya akan share screen teman-teman ya. Ya, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke, ya ini teman-teman tagline-nya adalah duitnya miliaran kerjanya HP-an. Ya, maksudnya adalah ini kita menggunakan sistem semua secara online ya. Jadi sangat cocok sekali di mana kondisi pandemi saat ini banyak orang yang usahanya terhambat karena lockdown. Nah tapi usaha ini beruntung sekali karena semuanya serba online jadi kita tidak mengalami masalah. Nah Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sebuah peluang ya yang mungkin waktu itu kalau saya tidak menerima peluang yang ditawarkan dari teman saya, saat ini saya mungkin masih kebingungan dalam memikirkan kondisi masalah keuangan ya. Kenapa? Karena saya punya bisnis, ada tiga. Nomor satunya saya arsitek, nomor duanya saya membuka bimbingan belajar, nomor tiganya saya kebetulan membuka kos-kosan ya di dekat salah satu universitas ternama di Bandung. Nah, karena COVID semuanya jadi sepi Bapak-Ibu ya. Semua usaha saya turun dan untung sekali waktu bulan Juni 2019 itu saya menerima tawaran peluang ini dari teman saya sehingga saat ini saya tidak perlu khawatir mengenai masalah finansialnya. Nah, ini adalah salah satu yang membedakan usaha ini dengan bisnis-bisnis lain pada umumnya ya Bapak-Ibu ya. Nah, tagline-nya tadi miliaran. Nah, saya ambil contoh misalkan bisnis saya aja, kos-kosan misalkan. Kos-kosan itu sudah terpatok Bapak-Ibu ya. Misalnya 30 kamar, yaudah penghasilanmu juga segitu. Jadi tidak mungkin sampai kita yang ngejarnya sampai ratusan juta per bulan atau miliaran ya. Artinya kalau kita mau ngejar penghasilan yang lebih besar, kita harus invest lagi lebih besar. Nah, sementara melalui usaha ini, ini ibarat sebuah Lamborghini ya dibandingkan dengan usaha-usaha lain di luar sana ya. Kenapa? Karena saya nyentuh angka miliar itu dalam waktu kurang dari dua tahun, teman-teman. Dan saya juga melihat banyak sekali rekan-rekan saya yang memulai usaha ini enam bulan, ada yang satu tahun, dan mereka rata-rata penghasilannya sudah ratusan juta sebulannya. Nah, mungkin saat ini adalah saat yang tepat ya buat teman-teman ya. Saat teman-teman sekarang lagi pusing, mungkin mikirin kerjaan, mikirin buat yang karyawan mungkin harap-harap cemas ya. Kalau yang pengusaha sudah kemarin rada naik, ternyata eh lockdown lagi. Jadi mulai pusing lagi nih ya. Nah, mungkin pada malam hari ini, ini bisa jadi sebuah solusi buat teman-teman yang memang sedang kebingungan saat ini. Yang jelas kalau masalah keuangan itu menurut saya sih akar masalah dari semua masalah ya. Kalau kita duitnya nggak ada ya semua sedih ya. Diputus pacar, sedih nggak? Ya sedih gitu. Cuma kalau lagi nggak punya duit ya udah cuma di kosan aja atau di rumah sendirian ya. Kalau punya duit kan bisa jalan-jalan, bisa shopping ya. Minimal rasa sakitnya agak terobati sedikit. Nah, biasanya buat teman-teman untuk memulai sebuah usaha ya, apalagi saat kondisi pandemi seperti ini mungkin akan berpikir puluhan kali atau bahkan ratusan kali ya. Kenapa? Karena banyak sekali masalah dalam memulai sebuah bisnis ya. Modal ya, tidak punya pengalaman. Harus belajar lagi ya, manajemennya gimana, marketingnya gimana ya. Belum lagi kompetitornya semua sekarang pada saing-saingan, bukan saing-saingan untuk lebih tinggi ya, tapi sikut-sikutan banting harga ya. Nah, alasan kenapa teman-teman bisa menengok bisnis ini, nomor satunya simple. Teman-teman hanya perlu menggunakan handphone saja, seperti yang tadi saya ceritakan di awal, bahwa bisnis ini semuanya full otomatis online ya. Maksud saya full online. Jadi, teman-teman kalau punya komputer ya bisa dipantau di komputer ya. Kalau yang punya HP ya pakai HP aja cukup gitu. Nah, yang berikutnya adalah otomatis. 100% otomatis. Jadi, yang tadi saya bilang pantau itu, kita tinggal pantau profitnya aja, bukan kerjanya ya. Jadi, kita tidak terus-menerus harus memantau HP ya. Kalau ada apa harus mengambil tindakan, tidak. Jadi, benar-benar murni 100% full otomatis teman-teman. Dan profitable. Profitable itu maksudnya kita sudah terbukti profitnya. Di situ tertulis 2 tahun ya. Kita saat ini itu, kita sudah menghasilkan profit konsisten dari November 2018 sampai sekarang. Artinya tinggal beberapa bulan lagi, 3 tahun. Jadi, banyak sekali orang-orang yang di luar sana benar-benar kerjanya cuma HP-an aja. Bahkan jalan-jalan dan lain-lain ya. Mereka bisa mendapatkan profit. Kenapa? Karena kita ada sebuah sistem, sebuah software yang mampu menggantikan kerja kita, Bapak-Ibu. Nah, berikutnya nyaman. Nah, di sini modalnya itu dipegang sendiri, Bapak-Ibu. Jadi, kalau suatu bisnis Anda memegang kendali penuh. Memegang kendali penuh maksudnya dalam artian, kalau suatu saat Anda bilang, wah, ini kurang menguntungkan nih. Untungnya cuma 6%, untungnya cuma 8% sebulan. Anda nggak puas, Anda menemukan sebuah bisnis lain. Anda mau tarik modalnya bisa. Ya, anytime, Bapak-Ibu. Kapanpun, kapanpun. Nggak usah minta izin ke kita juga nggak apa-apa. Cuma ya, kalau ke pengundangnya minimal, nanya dulu deh. Nah, ini dia performanya kita, Bapak-Ibu. Anda bisa lihat tahun 2018, 2019, 2020. Nah, kenapa kok saya tunjukkan ini? Supaya teman-teman tahu bahwa profit kita itu sudah melewati badai ekonomi, krisis ekonomi, itu berkali-kali. Ya, jadi tahun 2018, 2019, itu ada krisis ekonominya masing-masing. Dan yang paling parah, jelas sekali adalah di saat kondisi COVID. Saat kondisi COVID, teman-teman bisa lihat, dari bulan Maret ya, sampai sekarang, Maret 2020, kita masih konsisten menghasilkan profit untuk para klien-kliennya. Kalau dihitung dari awal, sudah 300 persen lebih. 400 persen lebih, bahkan sekarang. Nah, buat teman-teman yang masih baru, benar-benar baru sama sekali, gerak di bisnis apa sih kita ini sebenarnya? Kita bergerak di bidang trading, Bapak-Ibu ya. Cuma tradingnya itu bukan trading, kalau bisa di pasar misalnya, dagang, dagang buah, dagang sayur. Kalau di mall-mall, misalnya buka restoran, dagang makanan. Di sini kita dagangnya itu adalah instrumen investasi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, mungkin trading saham, trading komoditi, trading emas, trading mata uang. Nah, ini adalah yang akan nanti teman-teman lihat. Tapi di sini kita akan lebih fokus di perdagangan mata uang. Forex, jadi valuta asing. Kenapa? Karena meskipun kondisinya COVID, yang namanya nilai kurs mata uang itu selalu ada. Dan geraknya selalu naik turun, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat peluangnya di dunia Forex. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, jadi misalkan yang tadi saya bilang, harganya mata uang itu naik turun nggak? Naik turun. Setiap hari naik turun. Ambil contoh. Misalkan hari ini, dolar ke rupiah nih, satu dolarnya 14 ribu. Nah, Anda beli tuh hari itu. Nah, ternyata besoknya naik. Jadi 15 ribu. Nah, ketika Anda jual dolar Anda, Anda sudah dapat untung dong. Belinya 14 ribu, dijualnya lagi bisa jadi 15 ribu kok. Bahkan kalau misalkan Anda keluar negeri, seminggu kemudian, Anda jual lagi saat pulang, itu masih laku. Dan harganya mengikuti nilai kurs yang berlaku saat itu. Nah, kenapa kok kita pilih forex? Bukannya saham, bukannya cryptocurrency, bukannya yang lain-lain. Forex itu nomor satu volumenya paling besar, teman-teman. Jadi, kalau ditanya tuh 2 triliun dolar per hari di bursa forex. Sehingga apa? Sehingga sangat sulit sekali untuk orang menggoreng. Pernah dengar nggak istilah trading saham, hati-hati nanti digoreng. Dinaik, turunin, naik, turunin, naik, turunin. Kalau Anda jadi yang punya perusahaan, Anda tinggal kasih isu apa gitu kan. Misalnya anaknya sakit, jadi bosnya tidak mau ngurusin perusahaan, tiba-tiba sahamnya anjlok. Model-modelnya seperti itu. Bisa digoreng, Bapak-Ibu. Dan biasanya yang aman, kalau trading saham atau cryptocurrency itu Anda beli, habis itu Anda diamkan selama berapa tahun. Mungkin buat teman-teman pernah dengar ada yang beli Bitcoin. Bitcoin waktu itu harganya masih cuma berapa juta, berapa puluh juta. Sekarang harganya sudah naik jadi ratusan juta. Dia nyimpannya sudah lama. Tapi kalau forex itu nggak seperti itu, Bapak-Ibu. Kalau forex itu dia hari ini transaksi, hari ini ditutup. Jadi untungnya harian. Nggak perlu nunggu tahunan, Bapak-Ibu. Ini salah satu kelebihannya. Nah, ini menurut salah satu tokoh, George Soros, beliau mengatakan trading forex adalah mesin penghasil uang yang hebat. Belum ada yang mampu menandinginya. Kalau tahu caranya, sekali lagi. Kalau tahu caranya. Kenapa? Karena banyak orang yang teman-teman dengar, oh, si ini rugi gara-gara forex. Si ini rugi gara-gara forex. Banyak sekali nggak yang seperti itu? Banyak. Kalau ditanya, yang rugi gara-gara forex banyak nggak? Banyak. Cuma kita perlu tahu, mereka ruginya gara-gara apa. Gara-gara mereka memang tidak bisa trading, tidak bisa analisa, indikator juga dia mainnya asal-asalan, dan lain-lain, dan lain-lain. Intinya banyak orang yang tidak tahu ilmu trading. Kenapa? Karena saya belajar dari tahun 2012 sampai 2015 itu masih dalam tahap belajar. Maksudnya dalam tahap belajar itu belum bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten, teman-teman. Jadi kalau dibilang orang baru melihat forex seminggu, dua minggu, terus trading sendiri, habis nyobain di demo account, terus trading sendiri, wah itu bisa dipastikan nggak akan lama, duitnya akan hilang. Itu yang pertama. Kebanyakan orang rugi gara-gara tidak bisa trading. Nah, habis itu, mereka memasrahkan dananya ke orang lain yang belum tentu bisa trading juga. kadang dipasrahin ke agen. Tanpa kita tanya nih, kamu sudah punya track record belum? Track recordmu sudah berapa tahun profit konsisten? Mereka pasti nggak akan ngasih, teman-teman. Mereka pasti tidak akan ngasih. Karena biasanya agen-agen yang baru, itu baru training seminggu, sudah dilepas. Baru seminggu training, bayangkan. Seminggu, dua minggu training, habis itu sudah suruh nanganin akunnya klien. Jadi, alhasil juga pasti banyak yang lost. Berikutnya, makanya kita memakai namanya robot trading forex, teman-teman. Ada yang menyebutnya istilahnya expert advisor. Kenapa kok perlu Anda pakai robot trading? Nomor satunya, Anda cek dulu. Punya nggak track record kayak kita? Kita sudah tiga tahun loh nih, hampir tiga tahun profitnya konsisten. Nggak pernah gagal menghasilkan profit dalam hitungan bulan. Nah, itu yang pertama perlu Anda tanya. Supaya apa? Supaya Anda tahu bahwa robotnya memang terbukti bagus. Nah, yang berikut-berikutnya adalah robot itu konsisten dalam artian lebih konsisten dibandingkan manusia. Lebih cepat, lebih teliti, dan tidak pakai emosi, tidak mengenal lelah. Jadi, teman-teman bisa bayangkan Anda hitung-hitungan nih ya. Sama kalkulator cepat mana ngitungnya? Pasti cepat kalkulator. Benar nggak? Nah, dan terus Anda bisa lihat berikutnya. Nah, ini adalah logik kerjanya kita, teman-teman ya. Jadi, robot kita itu single entry. Single entry itu dalam artian gini, robot mengambil analisa, dia mikir nih, ah, ini kayaknya euro mau naik. Kita ambil euro. Dilihat dulu benar apa nggak? Profit apa nggak? Kalau sudah profit, tutup posisinya, baru ngambil posisi lagi gitu. Nah, yang sering kali kejadian di tempat lain, itu ngambil posisinya berangasan ya. Dalam artian gini, ada euro, ambil, buy. Ada dolar, ambil, buy. Ada Australia, dolar, ambil, buy. Banyak posisi gitu. Banyak posisi. Nah, yang jadi pertanyaan, untung semua nggak? Kalau lost semua ya sama aja, bohong. Jadi, seperti itu, teman-teman. Itu artinya single entry. Nah, money management-nya 10%. Jadi, di sini kita ada namanya lot ya. Nanti buat teman-teman, apa namanya, kalau yang nggak ngerti, nanti bisa tanya lagi lebih dalam ke pengundangnya. Yang jelas, meskipun modal kita 100%, yang kita dagangkan itu cuma 10% aja. Resikonya. Jadi, benar-benar sangat-sangat rendah sekali resikonya. Nah, target kerjanya juga nggak besar. Cuma 1% per hari. Target kerjanya dibilang besar? Enggak, teman-teman. Cuma 1% per hari kok. Nah, maksimal loss-nya 5% sehari. Dan ini belum pernah kejadian, nyentuh angka maksimal loss itu belum pernah. Loss paling besar hanya 2 sekian persen. Yang namanya orang bisnis, kalau loss-nya cuma 2%-an itu masih oke. Teman-teman bayangkan, sebuah kafe yang operasionalnya berapa besar, gaji karyawan, gaji lampu, biaya listrik, biaya air, biaya bahan baku. Dan ketika datang, dibuka tokonya hari itu sepi. Itu sudah pasti loss-nya lebih besar dari 2%. Saya jamin pasti lebih besar dari 2%. Nah, maksimal loss-nya itu cuma 2 kali sehari. Jadi kalau 2 kali posisi salah nih. Ambil, beli dolar, loss. Beli euro, loss juga. Nah, yaudah tutup. Nggak akan tambah-tambah lagi. Artinya apa? Kondisi market-nya lagi tidak bisa ditebak oleh robot ini. Jadi, yaudah. Stop trading sekarang, lanjut trading lagi besok. Itu. Oke. Nah, yang poin nomor 6 dan nomor 7, intinya kita dilengkapi dengan robot kita ini adaptif. Jadi nggak usah di-setting-setting. Saya pernah dulu beli robot, itu kalau kondisi apa harus di-setting dulu. Kondisi apa, besoknya ganti lagi, setting lagi. Besoknya ganti apa, setting lagi. Nah, terus waktu itu saya mikir gitu kan. Nah, kalau kayak gini caranya, kapan saya pasif income-nya gitu, tiap hari nyetting aja robot gitu kan. Gitu. Ya, kalau di sini kita nggak perlu setting-setting, kita udah tinggal beli, aktifkan robotnya, trading, udah kita tinggal, yang penting ini aja, siapin, siapin, apa, Anda harus ingat password-nya aja. akhir bulan nanti, atau awal bulan ya. Tinggal narik profit aja. Nah, dari tadi saya cerita manis-manisnya ya. Karena, nggak adil ya, kalau misalnya kita cuma cerita manis-manisnya aja, ini kita cerita pahit-pahitnya dikit deh. Ada nggak resiko trading? Ada ya. Kalau dibilang nggak ada sama sekali yang namanya bisnis, nggak mungkin yang nggak ada resiko sama sekali itu, nggak ada Bapak Ibu. Yang bener-bener nggak ada resiko ya, kalau kita sudah tidak ada di dunia ini. Bahkan orang di rumah aja bisa tiba-tiba kena resiko kan. Gitu. Nah, ini resiko yang pertama, loss trading. Seperti tadi yang saya sudah ceritakan, banyak sekali orang di luar sana rugi gara-gara forex itu bukan forex-nya jelek, tapi karena orangnya tidak punya skill trading. Baik dirinya sendiri ataupun dia nitipin orang lain. Dia titip ke orang lain, ya sama aja. Intinya orangnya tidak bisa trading. Itu yang paling banyak. Sepanjang sejarah saya nggak pernah dengar, jarang banget lah, jarang banget dengar broker yang STP. Nanti saya cerita broker STP ya. Scam atau tutup atau kabur. Jadi, ini teman-teman bisa lihat juga. Ini yang margin call, modal habis ya. Robot kita maksimal loss-nya 5%. Dan belum pernah terjadi. Yang tadi saya ceritakan, cuma 2%-an dalam hitungan hari. jadi kalau misalkan 100% artinya Anda 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, Anda butuh 50 hari supaya benar-benar modal Anda habis. Kalau kata saya, begitu Anda tidak puas nih, yaudah tinggal tarik aja modalnya. Seperti itu aja, teman-teman. teman-teman. Jadi, nggak usah, ya namanya bisnis, selalu ada resiko ya. Ternyata pas Anda masuk, Anda kecewa, Anda nggak puas dengan profitnya, yaudah tinggal ditarik aja. Beres, teman-teman. Poin yang ketiga, broker scam atau tutup atau kabur. Sebelum saya memulai ini, saya pengen tanya dulu. Kira-kira, orang kalau mau scam, itu dia tiba-tiba scam? Atau ngomong-ngomong dulu? Oke, wahai penonton, hati-hati ya, sebentar lagi saya mau scam. Kira-kira ngasih pengumuman dulu atau tiba-tiba scam? Tiba-tiba kabur, gitu. Kebanyakan kan pasti sudah kabur duluan, gitu kan. Nah, jadi intinya gini, broker yang scam, itu biasanya broker dengan kedok money game. Money game dengan kedok trading forex, Bapak-Ibu. Bukannya real trading forex. Kalau real trading forex, itu yang seperti kita alami saat ini. Trading broker, penarikan nggak pernah ada masalah. Kalau broker yang satu ada masalah, broker yang lain masih jalan, berarti oke nggak? Ya oke, gitu loh. Makanya saya buka akun di tiga broker, sekarang di empat broker. Jadi kalau satu loss, satu lagi, yang tiga mungkin profit, ya kan. Kalau yang dua loss, dua lagi profit, ya masih lumayan, gitu kan. Jadi kita, saya split resikonya di situ, Bapak-Ibu. Nah, kita lihat berikutnya. Saya ingin lebih menekankan di, yang resiko broker, ya. skam tutup atau kabur. Nah, kita menggunakan broker STP. STP itu artinya apa? Straight through process. Jadi dia, bukan broker yang, dia broker itu tidak, hanya, hanya menyalurkan transaksi kita saja. Jadi, nggak peduli kita menang atau kalah, profit atau loss, broker tetap akan mendapatkan selisihnya. Ya, dapat profitnya. Sama kayak money changer, Bapak-Ibu. Anda beli, sama Anda jual, itu pasti ada selisihnya. selamat menikmati. 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 Kalau tiba-tiba Kliennya kebanyakan Terus error Brokernya, servernya error Jadi maintenance Jadi teman-teman Tidak perlu khawatir Nomor satu profit kita Sudah terbukti dari November 2018 Target kerjanya minimum Ngejarnya 1% Berhari Dan mampu beradaptasi Mau menaikkan paket Anda Anda memang harus top up Tapi kalau Anda memang sudah puas Dengan satu kondisi Ya sudah Anda Depositnya sekali Withdrawanya berkali-kali Simple Bapak Ibu ya Nah cocok untuk siapa saja Siapa saja Mau pengangguran Mau karyawan Mau pegawai negeri Pegawai swasta Pebisnis Macam-macam Semua orang cocok Sekali menggunakan ini Karena Nomor satunya Simple Nomor duanya Otomatis Dan Ibarat ya Tidak perlu Kehadiran kita pun Bisnis ini bisa berjalan Ya Nah Sekarang saya ingin Cerita sedikit Mengenai paket-paketnya Ya Paket-paketnya Kita ada dari Paket Starter Bapak Ibu Ya Biasanya kalau orang trading forex itu modal minimalnya 100 juta Biasanya Cuma disini kita dari 9 juta bisa Ya Kita paketnya 9 juta dan berlaku kelipatan Bapak Ibu 10 juta 18 27 36 Ya Sampai 90 Sampai 900 juta Ada juga Ya Nah cuma ini saya akan cerita Paket yang Kenapa kok kita dipaket-paketin Ya Paket starter itu adalah Modal Rangenya 9 juta Sampai Di bawah 45 juta Ya Nah ini Kenapa digolongkan di paket starter Karena kita ada yang namanya sharing profit Kalau teman-teman cari robot trading Itu ada yang sistemnya jual Lepas Jual putus Ada yang sistemnya sewa Ada yang sistemnya sharing profit Ya Jadi kalau teman-teman Saya Sempat kemarin ada penawaran Untuk trading menggunakan robot Sewa servernya aja Itu 1000 dolar Ya 1000 dolar Per orang Dan itu satu server cuma Untuk sekitar 20-30 orang aja Ya Dan itu masing-masing bayar 1000 dolar Ya Jadi Apa namanya Server itu biayanya besar sekali Ya Kalau teman-teman Di sini Sudah gak usah mikirin itu Ada Ada ongkos bulanan Ongkos listrik Dan lain-lain Gak perlu Ya Di sini Anda hanya Ketika Anda profit Yang dihasilkan oleh robot kita Baru ada potongannya Ya Kalau gak profit gimana Ya gak ada potongan Ya Besoknya malah Balikin dulu Baru setelah potong lagi Ya Nah Jadi intinya Di paket yang kecil ini Potongannya 50% Ya Tapi itu pun Kalau teman-teman lihat Range rata-rata profitnya Itu kalau dibandingkan deposito Kalau di deposito itu 4% Setahun Mas Dumpotongan Potongan Potongan Ya Biasanya dapat bersih Sekitar 3%an Nah Kalau di sini Ngejar profit 3% Hasil yang paling jeleknya kita Itu profitnya Rata-rata sekitar 6% Sebulan Ya Itu paling jeleknya 6% sebulan Ya Jadi benar-benar Hasil paling jeleknya kita Jauh lebih gede Dibandingkan deposit Setahun Ya Nah ini teman-teman bisa lihat Di layar 9 juta itu Akan dibagi dua Yang pertama Untuk fasilitas tradingnya Yang kedua Adalah untuk Modal dagangnya Ya Jadi 9 juta itu Akan dibagi dua 7,5 juta Dan 1,5 juta Ya Yang ini Nanti Anda akan transfernya Ke perusahaan robot Perusahaan PT Symbiotic Multitalenta Nah yang ini Nanti Anda akan transfernya Ke exchanger broker Ya Karena brokernya luar negeri Di Indonesia Hanya exchangernya saja Makanya Kalau Anda transfer ke exchanger ini Nanti namanya Bukan nama PT Ya Nah Jadi total modalnya 9 juta Anda bisa lihat Rata-rata profitnya Bulanannya kurang lebih 300 sampai 400 ribu Ya Nah demikian Kelipatannya Bapak Ibu ya 9, 18, 27, 36, dan seterusnya Nah paket berikutnya Ini dari range 45 juta Sama di bawah 90 juta Ya 81 juta Ini paketnya Ya Boleh gak saya masuk 85 juta? Boleh Tapi Ya Yang ditradingkan itu cuma paket 81 Jadi 4 juta Anda itu nganggur Ya Makanya biasanya dibuletkan Oke Nah Di paket trader ini Potongannya 45% Makin kecil Bapak Ibu ya Potongannya makin kecil Ini adalah alasan kenapa Banyak orang Yang ngejar paketnya Paket tinggi Ya Nah Ini Anda bisa lihat Paket pro trader Itu modal 90 sampai 180 jutaan Ya Nah Ini potongannya 40% Makin kecil lagi Ya Ini paket eksekutif Di paket eksekutif Dan paket-paket selanjutnya Itu ada diskon Model sebesar 20% Ya Kalau teman-teman penasaran Loh Kok ada diskon 20% Kalau Kalau cuma 100 ribu 20% Gak terlalu kerasa ya Tapi kalau model ratusan juta 20% Itu kerasa banget Ya Banyak teman-teman saya Begitu melihat serius di sini Langsung ngejarnya paket eksekutif Ke atas Kenapa? Karena Ya itu Diskonnya 20% Ya Nah Teman-teman bisa lihat Ini paket eksekutif 1 Ini total Modalnya jadi 187 jutaan Ya 187 jutaan Diskonnya Dan rata-rata profit Bulanannya belasan juta Ya Nah Paket berikutnya adalah paket Tycoon Potongannya cuma 20% Yang paket pertama ini Ini modelnya Diskon jadi 375 juta Tapi dia bisa mendapatkan Sekitar 30 jutaan Ya Modal 375 Dapatnya 30 jutaan Wow Hampir 10% ya Sebulan itu Nah Kita lihat paket yang ini Nah Ini 750 juta Kalau di diskon Ya Nah Untungnya bisa sekitar 70 jutaan Sampai 80 jutaan Ya Anda melihat loh Kok Kalau makin gede Kok ternyata Kayak Kerasa untungnya makin besar ya Iya Kenapa? Karena paket Potongannya makin kecil Bapak Ibu Ya 10% Hanya 10% saja Bapak Ibu Ya Jadi banyak teman-teman saya Yang mengikuti di paket Supreme ini Yang Paket paling kecilnya 750 juta Itu bisa Ngelipat dua Modalnya Dalam hitungan Di bawah satu tahun Ya Kadang ada yang 8 bulan Ada yang 9 bulan Ada yang 10 bulan Ya Macem-macem Oke Tapi yang menariknya adalah Coba Anda bayangkan Sebuah usaha Anda buka sebuah usaha Di kondisi pandemi saat ini Kira-kira untuk ngejar Dua kali lipat gitu Kira-kira butuh berapa lama Kemarin ada teman saya Yang cerita Wah saya Kerja keras Pontang-panting Buka toko dari pagi Sampai malam Online Kasih diskon Kasih apa Ngejarnya 10% juga Gitu Lah kamu disini 10% Ongkang-ongkang kaki Dapet terus Ya Nah Akhirnya mereka pada memutuskan Untuk join di Paket Supreme ini Nah Bukti profitnya ada gak Nah Ini dia nih Ini salah satu rekan saya ya Anda bisa lihat Totalnya ini 117.000 US Bawahnya 110.000 Bawahnya 100.000 US Kalau di total 300.000 US Itu berarti Masuknya berapa Hampir 5M Bapak Ibu Ya Hampir 5M Jadi 750 juta Itu kecil Ya Nah profitnya beliau Nih Anda bisa lihat Ya Tuh Puluhan ribu Tuh Ya Bukti ditarik di rekeningnya Ada juga gak Ada Nah Ini teman-teman bisa Mungkin kalau yang dari HP Kurang kelihatan Bisa di zoom ya Tuh Teman-teman bisa lihat Ini hitungannya minggu loh ya 11 Januari 19 Januari 2 Februari 10 Februari Oh sorry Ini ada 12 Januarinya disini 19 Januari juga disini ya Tuh Anda bisa lihat Hitungannya mingguan Bapak Ibu Mingguan terima duitnya segini banyak Ya Nanti Buat teman-teman yang masih gak percaya Saya akan coba bukakan Yang SMS bankingnya Dari saya sendiri Ya Nah ini testimoninya sudah banyak Jadi Lebih dari 100 ribu klien Sehingga teman-teman gak perlu khawatir ya Bukan hanya kita aja nih Enggak Udah ratusan ribu orang kok yang sudah pakai Ya ini ada artis ya Ya ini ada artis ya Drummer band Niji Ada pensiunan BUMN ya Ada Tuna Netra Ada mantan kepala sekolah ya Terus ada arsitek juga ya Kayaknya kenal itu tadi Nah ini dia Comment-commentnya ya Comment-commentnya di Apa Medsos ya Banyak sekali nih Nah buktinya sudah banyak Teman-teman tinggal Pilih paketnya Yang cocok yang mana Siapkan dana Anda Daftar Ya daftarnya butuh apa KTP Atau identitas ya KTP SIM pasport boleh Nomor HP E-mail Sama Rekening tabungan ya Ada yang diminta Buku depan tabungannya Ada juga yang bisa Dari misalnya M-bankingnya ya M-bankingnya ada profilnya Pokoknya ada nama Ada nomor rekening Ya Dan Jangan lupa passwordnya dicatat Kenapa? Karena tugas Anda cuma narik Profit ke rekening aja Bulan ini profit Misalnya cuma 8% Yaudah tinggal ditarik 8% kan lebih besar Dari deposito Benar gak? Ya Bulan depan 10% misalnya Tinggal ditarik Ya Kerjanya cuma seperti itu aja Nah kalau teman-teman Ingin sesuatu yang lebih besar Anda bisa jadi Bagian dari reseller Ya Tapi itu nanti Anda puas dulu Anda lihat dulu Anda profit dulu Anda rasakan dulu Setelah itu Anda ceritanya ke orang lain Jadi lebih enak Ya Oke Ini sekian presentasi dari saya Siapa tahu ada teman-teman nih Yang mau tanya-tanya jawab Mumpung kita masih ada waktu ya Masih jam setengah sembilan Kurang Dewi bisa tolong dipandu ya Mungkin ada pertanyaan Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Halo selamat malam Halo Malam Pak Malam Ya selamat malam Saya Agus Dari Makassar Halo Pak Agus Saya ingin bertanya Saya beberapa kali saya pelajari berbagai macam Investasi Tapi rata-rata ada yang Investasi bodong lah Mereka sudah ambil uang Itu hilang Nah ini yang menjadi pertanyaan saya adalah Bagaimana dengan legalitas hukumnya Legalitas hukum di Indonesia seperti apa Dan apakah terjadi sesuatu Pemerintah bertanggung jawab atau tidak Karena selama ini yang saya pelajari banyak Banyak investasi yang rata-rata sudah banyak orang menjadi korban Makanya saya banyak belajar dari hal-hal semacam itu Bahkan saya juga pernah Orang tawarkan saya Ya karena sedikit Jadi saya bilang ya coba-cobalah Ujung-ujungnya Sesudah diambil saya punya uang Dua minggu hampir satu bulan kemudian Katanya tidak itu Pernah namanya autogaji Apakah Bapak pernah tahu itu? Apa Pak? Autogaji Sultan Itu Belum pernah dengar Pak Autogaji katanya Oke oke ini saya share aja Pak ya Teman-teman bisa lihat Ini adalah Yang menjadi Suara saya masih didengar ya Pak Agus kayaknya So ininya yang hilang ya Aman Aman ya Oke Ini nomor satu Perusahaannya Ini Anda teman-teman bisa lihat ya PT Berdiri tahun 2017 Ini legalitas perusahaannya Pak Dari Menteri Kehakiman Dari Menkominfo Pendirian perusahaan Terus habis itu ada NPWP Wajib pajaknya Dan ada SIUP-Lnya Jadi Bapak bisa lihat Ini banyak sekali teman-teman saya Yang mereka Ngecek sendiri ke perusahaan Ngecek sendiri ke kementerian Kemarin ada orang dari Lawyernya Ngecek secara legal hukumnya Gimana Ada yang punya teman di kementerian Dicek di kementerian Ada yang dari orang perbankan Dicek ke perbankan Benar gak nih perpajakannya Benar gak Ternyata benar semua Pak Jadi nomor satu Biasanya kalau yang bodong-bodong Kayak gitu Nomor satunya Mereka izin-izinnya gak lengkap Nah yang kedua Ownernya siapapun Kita tidak tahu Pak Ownernya siapa Kita tidak tahu Nah Ini kantor-kantornya Bukan sewa ya Sekarang sudah lebih banyak Dari 6 pota nih Nomor satunya Kantor cabang Eh kantor pusat di Jakarta Ada 2 Belum satu tower Yang lagi dibangun Nanti saya akan sharing Mengenai towernya Terus di Surabaya Di Bali Bali ini malah ada Beberapa hotel juga Yang dibeli Sebagai fasilitas Nah terus di Belitung Di Bandung Di Medan Di Kalimantan juga sudah beli Pak Terus habis itu di Pekanbaru dan di Batam Sudah tinggal menunggu peresmian Nah peresmiannya ini Biasanya oleh Kepala daerahnya Tuh ini kantor-kantornya Pak ya Tuh Belitung Di Bandung ya Nah ini towernya Pak Baru start Tahun ini pembangunan Nilainya 450 miliar Dan ini Sempat heboh Di kalangan arsitek Kenapa? Karena ini adalah Proyek yang nilainya Ratusan miliar Yang dimulai Tahun ini Pas waktu COVID Penandatanganannya oleh Arsitek terkenal Di Indonesia ya Itu disaksikan Diliput oleh Berbagai macam majalah Nah ini Luas tanahnya 8000 meter Nah ini lokasi Pembangunannya Dan teman-teman Juga sudah banyak Yang Datang ke sana Pas waktu pembelian Bahkan saya sempat hadir Di salah satu Pembelian ruko Di Bandung Ya Dua buah ruko Elit Itu dibeli Jadi Kantor Di Bandung Waktu itu Saya datang Sampai melihat Apa di notarisnya Nanti saya lihat Pas waktu Apa belinya Nah ini dia nih Ini berita-beritanya nih Berita-beritanya Diliput oleh Majalah-majalah Ini tergabung Ini tergabung juga Dalam kadin Kadin Ini masuk ke majalah-majalah Pak ini Jadi ini dari segi Kantornya Nah segi yang kedua Adalah tadi Trading record Segi yang ketiga Adalah Kita sudah Total penarikan profit Itu ratusan miliar Pak per bulan Penarikan profit Sudah ratusan miliar Per bulan Dan ini sudah berjalan Dari November 2018 Sampai sekarang Ya Jadi Biasanya Kalau yang Bodong-bodong Kayak gitu Itu gak lebih dari Satu tahun Yang kecil-kecil itu Banyak banget Yang dua bulan Tiga bulan Sudah tutup Sudah scam Kalau yang perusahaan Rada gede Biasanya Satu tahun Menjelang dua tahun Bubar Nah kalau disini Kita bukannya bubar Justru malah Tahun ketiga ini Malah makin ngegas Towernya Proses pembangunan Brokernya Kita nambah lagi Ya kan Banyak Jadi banyak hal Yang Yang sangat-sangat Apa namanya Di tahun ketiga ini Itu banyak Banyak perbaikan Justru Ya Ini tadi Ada pertanyaan Ini dari Bro Devi Bro Devi 225 juta Ke atas Semuanya dapat Diskon 20% Iya 20% itu Modalnya saja Ya Jadi kalau 12.500 dolar Jadi 10.000 dolar Ya 25.000 dolar Jadi 20.000 dolar Tapi Biaya botnya Tetap Oke Nah Bedanya dengan Perusahaan sejenis Nah Coba ditanya Sudah trading Berapa lama Nomor 2 Nomor 2 Dicek Apa namanya Robotnya bisa enggak Di MQL5 Terus Habis itu Kantornya ada enggak Legalitasnya Apa nih Anda trading Dikasih master password Enggak Karena kalau trading Tidak dikasih master password Itu ibarat Anda Nabung di bank Tapi saat Anda Menarik duitnya Itu Anda harus izin Ke pihak ketiga Ya Kebayang enggak Jadi Anda Anda trading nih Anda trading Di broker A nih Ya Tapi untuk Narik Narik duit disitu Harus minta izin Ke perusahaan robot Kenapa Itu duitnya Duit kita kok Ya Karena kita tidak dikasih Master passwordnya Jadi itu yang Seringkali Jadi pertimbangan saya Begitu Ditawarin robot Saya boleh ngeliat Enggak Cara nginstall Robotnya gimana Cara daftar Brokernya gimana Itu ketahuan Begitu kita Enggak dikasih Master password Itu sudah Enggak benar Ya Cara daftarnya Cara daftarnya Di Broker itu Hampir rata-rata Identik kok Gitu Ya Wah ini banyak pertanyaan ya Banyak pertanyaan Tapi sebelum saya Jawab-jawab lagi Ini saya pengen Say hi dulu nih Ada banyak sekali Teman-teman ya Tadi Dewi Sebagai co-hostnya Itu dari Semarang Ini ada Pak Albert Dari Jakarta Ada Pak Andi Dari Semarang juga nih Pak Andreanto Andreanto Sumaria Bukan Andreas Andreanto Ini teman saya Dari Bandung Ada Bu Ana Mbak Ana nih Jogja ya Benar gak nih Mbak Ana Jogja Ada Delvi Dari Semarang juga Ada siapa lagi nih Ada Broferi Dari Bandung Pak Habib Dari Dubai Dari Jakarta nih Pak Habib nih Ada Bro Jim Dari Bandung juga Ada Pak Lukas Dari Indonesia Halo Banyak ya Hampir 100 orang ya 94 Pak Hampir 100 Yes Tapi tadi sudah hampir 98 sih Rame-rame Ada Yohan Dari Solo Ya Banyak lah Ini banyak sekali Ada Pak Yohan Dari Singapura Banyak ya Ini yang lagi mantau Siapa aja nih Yang lagi mantau Saya minta bantuan Ini yang paling cantik nih Paling cantik Mbak Delvi dari Semarang Delvi Del Apa kok Kok aku diejeje Diajek-ejek Gimana sih Dibilangin cantik Ejek Gimana sih Makasih loh kok Oh gitu Boleh sharing gak Delvi ganteng soalnya Iya kan jadi kepongkar kan Kok dibilang cantik Padahal hasilnya ganteng Pak Boleh sharing gak Boleh sharing gak Boleh Ayo Aku Awalnya Ditawarin sama Bapak mentorku Pak Andriho Buat ikut Trading Forex Di akhir bulan Agustus Tahun 2020 Terus Habis itu Aku ikut zoom Meeting kayak gini Dan yang bawain Kebetulan Kok atuin juga Nah Terus Habis itu Aku Dikasih tau Papa Udah gak Papa Dicoba aja Coba aja Kamu yang 9 juta Dulu Nanti dilihat Kalau misalkan Depositnya utuh Ntar Apa Papa join Ngomong kayak gitu Yaudah Akhirnya Ikut-ikutan Maksudnya Nyobain dulu lah Dan Aku sama Papa Waktu itu Enggak berharap Kalau profit Karena Papa sendiri kan Ikut Apa namanya Kursus Trading Forex Yang manual itu Di Salah satu lah Sekolah Nah itu tuh Kayak ngeliat Temennya tuh Lossnya tuh Gede banget Dalam seminggu Kayak 100 juta Lebih gitu Nah jadinya Terus Makanya akhirnya Waktu itu Pas Dengerin zoomnya Kok Adwin tuh Papa bilang Udah gak ada salahnya Kan dicoba-coba aja Yang 9 juta Waktu itu kok Tapi bisik-bisik Biar gak kedengeran Sama Kok Adwin Terus Yaudah Akhirnya Udah tuh Kita gak berharap Yang namanya profit Karena kita tahu Kayak Eh kami tahu Kalau misalkan Forex itu Kejam ya Deposit utuh aja Masih mending gitu kan Dan kok malah ini Berharapnya profit gitu Terus ternyata Dicoba sebulan Profit Terus kan habis itu Aku minta tolong Pak Adwin Minta diajarin Narik 10 USD kan Nyobain aja Soalnya Waktu itu Mama udah ketar-ketir Waktu itu kan Karena Papa mau joinnya Yang eksekutif kan Terus harus itu Yaudah Dicoba dulu Narik 10 USD Lancar banget Cepet Gak ada Gak ada sehari Udah nyampe gitu kan Terus Setelah itu Yaudah Setelah sebulan tuh Papa langsung join Yang eksekutif Yang Kata Kok Adwin tuh Apa namanya Nanggung lah Kalau Trade Apa Kalau join yang Pro trader Berapa tuh Yang mendekati eksekutif itu Terus Terus akhirnya Papa ikut yang promo Eksekutif itu Dan Setelah Dua bulan Compounding Masih Papa Ini Papa Compounding Tiga robot Terus Selanjutnya Bulan Mei Eh Mei Kayak Mei Top up ke Tycoon Nah kalau aku sendiri Setelah empat bulan Aku baru top up Dari sembilan Ke lapan belas Terus lapan belas Dua tujuh Karena modal anak ya Jadinya Top upnya Nyicil-nyicil Mini ya Mini ya Mini Mini banget Terus nyicil-nyicil Sembilan juta Sembilan juta Dan Alhamdulillah Sekarang udah nyampe Lapan satu Itu berkacuannya si robot Terus Jadi Apa Namanya Beruntung banget Ketemu sama Pak Andiho Dikenalin Sama Kok Atwin Yang Apa Namanya Memberikan Apa ya Solusi Di era Masa pandemi ini Mengurangi stres Finansial Makasih ya Pak Atwin Makasih ya Pak Andiho Sama-sama 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 Terus akunya Papa Sekarang sudah balik Modal belum itu Wah gak pernah Dihitung Pak Malah Papa Bilang gini Ini Apa Bulan ini Papa gak mau narik Papa mau top up Ngomong kayak gitu Katanya Mantap Bro Andi 3 miliar lagi lah Masuk 3 miliar lagi Bro Andi Ya Wah Sombong gitu loh Lain kali Ini 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 pajangan Doang ini Ini pajangan Mobilnya gak ada ya Gak ada Ini cuma mainan Cuma ini Ya mainan yang Ya Modal 9 juta Jadi Si Arfi Sama Ikhlas ya Ya ini Berhubung Ada yang penasaran Saya 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 tunjukin dulu deh Nah Kita lihat nih Beneran mobilnya Pak Cuman Kapal pesiar Kapal pesiaran Nah Ini mobilnya Ini dari 9 juta ya Dari 9 juta Riri Wah Gak ada akinya loh Hah Gak ada akinya Emu menghina sekali Di starter Coba di starter Bisa di starter Jangan-jangan Isinya pesen jahit Kita lihat ya Staternya ini nih Nah Bisa jalan gak kok Kenyek Mobil yang gini Ini nih Bentar nih Lihat nih Layarnya nih Bujut Bulling Bulling apa itu Bulling amas Bulling Berarti mata saya yang salah Mata saya yang salah Itu W-nya kayaknya dibalik Pak ini W-nya berdiri Pak Bukan Bukan Dangan pak Pro andi ho Kalau ada yang ngomong Gambarnya hilang Biarin mersi Gambar mersinya Pak Adwin suruh ngomong Kayak Pak Adwin Iya Iya Ini ngomong nih Mana Di starter Coba Ganti-ganti dong Itu Ganti-ganti dong Itu Itu layarnya Itu layar smartphone Ganti-ganti apa Jadi ganti-ganti Isinya apa sih Soalnya mobilku Agia juga mirip Dalamnya Masa Cuma kalau punya aku Agia Perin-perinan Mirip mobilmu Amin ya Tuhan Amin 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 Ngomong lagi Mobilnya Canggih Dia bahkan bisa suruh Ngopi dulu Tuh Suruh ngopi Sudah malam Sudah malam suruh ngopi dulu Gitu katanya Ya oke udah cukup ya Mantap Cukup ya Si Arfi-nya Si Arfi-nya depan itu ya Si Arfi-nya ya Oh iya Si Arfi di depan Dikerudungin sekarang Si Arfi terbaru Mercy terbaru Si Arfi-nya dikerudungin Jarang dipakai soalnya Oh Udah Udah mulai Susah pake mobil Jepang ya Iya Rada-rada kerasa Gak enak sekarang eh Gak tau kenapa Biar pink yang penting sombong lah Teman-teman yang baru Teman-teman yang baru Sorry ya Ini kita Bercanda-becandaan Tapi Memang Tuh Loko masih nyala Sebentar Apa yang belum dimatikan Ya Palkese Koh Benda lali Iya Maklum Masih kinyis-kinyis Bro Andi Boleh sharing juga gak Sharing apa nih Sharing profit lah Sharing profit Saya sebentar Saya ini lagi pake Baju putungan nih Kak tarik Iya gak usah Gak usah keliatan muka juga Gak apa-apa Mau keliatan muka juga boleh Kak tarik Baju pink dulu Daleman pink ya Yang penting Suaranya aja bro Iya betul Ganteng kok Sama profitnya deh Mukanya gak penting ya Pak Lukas ya Ganteng kok Kepincut Kepin Mobil lamanya Taruh mana kok Apanya Mobil lamanya Dimana Dibuang kali Mobil lamanya Enggak lah Enggak lah Anda tadi Pak Lagi di Udah digerudungin Pak Malu-malu Mobil lamanya malu Pak Bonus Don't land Ya Yang bisa Yang bisa Lima direct Dikasih bonus Terakhir 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 naik Reborn ya Terakhir naik Bro Adwin ini Setelah ditawarin Sama Seseorang Tiga bulan Dan Sempet Menolak ya Dan gak sempet sih Saya memang menolak Dan Setelah ketemu Bro Adwin yang notabene Ternyata teman yang sudah lama 10 tahun gak ketemu Akhirnya Ya saya tahu Beliau-beliau ini Analisa banget Orangnya Terus Hitungan banget Ya Kikrik Kalau orang Semarang ngomong Dan punya Apa ya Perhitungan yang cukup Akurat Gitu orangnya Nah singkat ceritanya Saya bergabung Dengan uang utang Juli 2020 Tanggal berapa Saya lupa Dan disitu Hanya saya mulai Menjalankan Nah kebetulan Saya ini Sama Bro Adwin Agak jauh Tempatnya saya di Semarang Bro Adwin di Bandung Jadi Sedangkan saya sendiri Juga gak punya Background apa-apa Di bidang Trading manual Trading korek Terutama Kalau saham Saya ngerti Saya trading memang Nah singkat cerita Ya saya kerjakan Saya pastikan lagi Bahwa Ini bisnis benar Dengan caranya Menawarkan ketiga Orang yang master forex Ketiga-tiganya tahu forex Jamnya tolong Jangan kilau-kilau Gitu dong Bikin saya Bikin saya Itu loh Bikin saya sedih loh Ganti Ganti jamun Nanti dipakai juga Gitu Saya Saya tak pakai Jamku Saya belum beli Tag Heir Soalnya Belum dibolehkan Sama Admin Silok Ya kan Nah singkat cerita Tiga orang Yang pertama Master forex Saya tawar itu Pertama Ngomong Aduh Ndi Ini kak Kalau seperti ini Mah Bohong lah Pastilah Ini mah Gak bener ini Perusahaannya Ini mah Blah-blah Ya udah Saya gak bisa Melawan Sama tiga master forex Itu kan Ngomong saya juga Gak ngerti trading Dan segala macam Dia cuma bilang Koh-koh Ini akun saya Ini ada akun Yang sudah Hampir setahun Tolong di cek Kalau jelek Saya tak tarik Uang saya Minimal Saya rugi Di uang robot Sama selisih rate Dan Saya gak Nawarin orang Daripada Saya malu Nantinya Karena kebetulan Saya Sebelum ini Dua belasan tahun Di perusahaan MLM lain Di perusahaan Maksudnya Network marketing Yang Sudah berjalan cukup lama Dan nama saya Cukup harum Seperti Bugita Kartini Jadi saya gak Mau merusak Nama baik saya Jadi Sikat cerita Akhirnya Tiga orang Master forex Itu semuanya Sekarang join semua Dan satu Menjalankan Dan intinya Setelah itu Saya tanyain mereka Kok join loh Katanya bohong Oh enggak Ini real trading Dan ini Apa namanya Bener-bener Bagus Bahkan ada Referral seperti ini Potensi bisa Besar banget Seperti itu Sekarang cerita Akhirnya Saya mulai Menjalankan Bisnis ini Dan ini Salah satu Solusi Di masa pandemi Bahkan Dalam Hitungan Saya itu dulu Ekspektasinya Cuman Kan saya akun 9 juta Kalau akun 9 juta Itu sehari Paling dapat 2,5 dolar Saya cuman Lihat Suatu hari ini Kalau akun ini Bisa dapat 100 dolar Raja per hari Alangkah hindahnya Hidup ini Karena saya tahu 2,5 dolar itu Nggak besar Tapi kita Nggak ngapa-ngapain Kita diem Duduk manis Nggak perlu Nggak ngapa-ngapain Bahkan kita Melakukan aktivitas lain 2,5 dolar itu Akan muncul Dengan sendirinya Setiap hari 100 dolar Lumayan Saya ditunjukin Sama Bradwin Waktu itu Akunnya Pak Asep Dilihat dari Akunnya Pak Asep Saya lihat Pak Asep ini 29 juta Bisa 100 dolar Per hari Lebih Yaudah Yang ada dalam pikiran saya Kalau Pak Asep bisa Saya juga bisa Saya lakukan Dan singkat cerita Sekarang Akhirnya Meleset 100 dolar Per hari Bisa sampai Kadang sampai Jelek-jeleknya 400 Bagus-bagusnya 800 dolar Hampir 1000 Sampai 1000 dolar Per hari Seperti itu Jadi ya Bisnis ini Kalau dibilang Apa ya Banyak yang ngomong Ini to be true Dan segala macam Ya memang sih Sama seperti Waktu saya Di Ajak Bisnis ini Pertama kali Saya bilang Ini gak masuk akal Setelah saya jalanin Hampir setahun ini 11 bulan Ini bulan ke-11 saya Kalau gak salah Ternyata bukan Bisnis ini yang gak masuk akal Tapi akal saya yang belum masuk Waktu itu Seperti itu Ya Dan sekarang Dulu Setahun yang lalu Saya bingung Masalah keuangan Sekarang saya juga Bingung ini masalah keuangan Juga Bingung mau dibuat Investasi Atau mau beli mobil Serinya Serinya apa ABCDE Seperti punya Pak Adrian tadi Ya Jadi thank you Sekali lagi Buat Bro Adwin Yang mengajak saya Di bisnis ini Ya Karena Beliau hari ini Pakai pink I love you so much Pokoknya Berkat beliau Kalau gak ada beliau Mungkin hidup saya Juga masih Apa Pagi soto Siang rendang Malam kari ayam Dalam bentuk Indomie Seperti itu Thank you Oke Oke Thank you Thank you sharingnya Bro Andi Pak Lukas tuh Sharing Pak Lukas Ya nih Pak Lukas Saya kangen Udah lama gak ketemu Di Malaysia terus Pak Lukas Pak Yuna Pak Yuna Dateng gak Pak Yuna Pak Yuna Adir gak Lu Yuna Kamu komporin Kamu komporin Dateng semua tadi Radio Ayo setelah ini Setelah Pak Lukas Bro Yuna Bro Yuna Bro Yuna lah Boleh dulu Bro Yuna Pak Lukas dulu Pak Lukas dulu Bro Yuna nya Belum normal nih Ada gak ya Saya gak usah Ini ya Gak usah munculin ya Karena saya lagi Nunggu di ward ini Iya Gak apa-apa Kalau dimunculin Nanti aura Aura Pak Lukas itu Membuat para cewek-cewek Di sini malah Terkintil-kintil Nanti Ya sama Teman-teman Selamat malam semuanya Terima kasih Dikasih kesempatan ini Saya Kurang lebih Waktunya sama Join Bisnis ini ya Seperti Bro Andio tadi Sekitar Pertengahan Tahun lalu 2020 Waktu itu Saya Masih Bekerja Kalau gak salah Ya masih bekerja Di perusahaan asing Di manufaktur Dan Waktu saya Ngelihat Itu Ya memang Terdua Terus Waktu saya Lihat Saya Cuman Lirik aja Kalau saya Lihat rupiahnya Ya kurang lebih 5 dolar 5 dolar 1% nya kurang lebih Dan apalagi Waktu itu Saya memang Gak punya pengalaman Gak punya background Untuk forex Jadi Interes Saya itu Ya gak terlalu Begitu Tinggi Cuman Beberapa Penyelihat Yang saya Lihat Setelah Satu bulan Ketika Ngelihat Rupiahnya Karena Memang Modalnya Kecil Jadi Itu Presentasinya Kok Ini Jauh Berpuluh Kali lipat Dibanding Deposit Mulai Mengusik Pikiran Saya Nah kalau Saya punya Deposit Kenapa Enggak Sebagian Ditaruh Di sini Di keranjang Ini Nah saya Mulai Mengkorek Sampai Saya datang Ke Bandung Ketempatnya Upline Saya Pak Adwin Sampai Saya Kepengen Temu Pikiran Saya Terus Terang Ini Pak Adwin Saya Kepengen Tahu Orang Yang Saya Kenal Saya Bukan Dikenalin Pak Adwin Ngenalin Saya Enggak Saya Memang Ketemu Pak Adwin Itu Lewat HP Dari HP Anak Saya Yang Kebetulan Pet Promonya Pak Adwin Masuk Di Universitas Anak Saya Saya Baca Ini Menarik Saya Ketemu Hanya Untuk Memastikan Paling 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 Saya Sudah Bisa Nyatron Rumah Kalau Ada Bapak Saya Samperin Begitu Begitu Ketemu Rupanya Kita Ketemu Langsung Dijelasin Pak Adwin Terus Terbuka Pelan-pelan Terbuka Tapi Saya Melihat Begitu Saya Lihat Secara Legal Bagus Semuanya Yang Disampaikan Tadi Seminggu Sebelum Saya Niat Top Up Ke Eksekutif Saya Minta Pak Adwin Kalau Ke Jakarta Saya Ikut Main Ke Kantor Kebetulan Pas Tiga Hari Sebelum Saya Top Up Kita Bareng Ke Jakarta Pas Ketemu Pak Andreas Melihat Belio Cara Menceritakan Cara Menjelaskan Luluh Hati Saya Ditambah Ya Makin Mantap Intinya Secara Legal Oke Kantornya Pilih Sendiri Bahkan Saya Untuk Memastikan Itu Ada Saudara Yang Di Kementerian Saya Suruh Cek Oh Ya Kementerian Perdagangan Makin Mantap Akhirnya Saya Mulai Ngajak Teman Secara Top Ke Eksekutif Mulai Pamer Dua Minggu Hasil Sudah Saya Pamer Eksekutif Mulai Berani Pamer Waktu 18 Juta Malu Mikir Meskipun Mau ngomong Presentase Presentase Mungkin Sudah Oke Tapi Kalau Ngomong Rupiahnya Kalau Seeksutif Sudah Mulai Oke Teman-teman Yang Kebetulan Sedang Nggak Kerja Kebetulan Waktu itu Sudah Pandemi Bisnisnya Lagi Terburuk Saya Samperin Lima Orang Tidanya Nyambung Semuanya Singkat Kata Dan Saya Ngobrolnya Pakai Ngopi Di Satu Cafe Nyantai-nyantai Karena Sering Kita Ngobrol Ketemuan Dia Dia bilang Kok Kamu Nggak Cerita Dari Lama Kalau Udah Main Gini Ini Yang Gue Cari Tapi Gue Mikir-Mikir Robot Ya Sudahlah Kebetulan Dari Tiga Itu Yang Satu Eksekutif Satunya Awalnya Juga 18 Juta Tapi Langsung Top Up ke Supreme Terus Lupa Pokoknya Sudah Gede-gede Semua Nah Dari Situ Mulai Saya Kepancing Ketika Mendapat Profit Sernya Saya Langsung Terbelalak Untung Saya Sudah Hampir Profit Share Saya Waktu Itu Jangan Memang Cepat Waktu Kurang Lebih Satu Bulan Untuk Dapat Sepuluh Orang Gampang Saya Kok Profit Share Saya Hampir Mengejar Profit Saya Sendiri Gede Banget Mulai Dari Situ Saya Kembangkan Dan Puji Tuhan Sampai Sekarang Gaji Yang Saya Peroleh Sejak Saya Kerja 26 Tahun Sampai Puncak Posisi Sampai Saya Saat Itu Hanya Tercape Dalam Waktu Dengan Bisnis Ini Kurang Dari 6 Bulan Serius Karena Dalam 6 Bulan Itulah Saya Ngebut Jadi Sapir Terus Saat Itu Kurang Lebih Sekitar 25 Orangan Direkt Saya Dari Bawa-bawa Saya Sudah Mulai Perkembang Juga Dari Situlah Ayah Kelihatan Referralnya Itu Advantage Bagus Banget Dan Sampai Sekarang Tidak Seperti Bruhandiho Saya Kepengen Seperti Seperti Bruhandiho Tapi Intinya Sekarang Saya Mesti Harus Memantau Kesehatan Salah Satu Keluarga Saya Di Malaysia Dan Bapak Ibu Perlu Tahui Saya Sudah Berhenti Kerja Ngambil Pensiun Dini Karena Salah Satunya Keputusan Saya Dilandasi Dari Bisnis Ini Mantap Sekali Sampai Sekarang Kerjaan Saya Cuman Nengok Orang Sakit Konsultasi Sama Dokter Tiap Bulan Lebih Besar Dari Gaji Yang Saya Terima Dibanding Saya Kerja Itu Jadi Menarik Sekali Bapak Ibu Kesempatan Itu Kalau Waktu Itu Saya Tidak Ambil Pada Bulan April Tahun Lalu Mungkin Ceritanya Jadi Beda Jadi Terima Kasih Sekali Lagi Bung Ping Bro Ping Bro Andio Ngasih Sebutan Sekarang Ping Win Makasih Makasih Dari Bajunya Win Jadi Ping Win Nanti Saya Dikutuk Malah Dapet Persi Awas Terima kasih Sekali Pak Win Support Luar Biasa Luar Biasa Pak Lukas Teman Teman Ini Ada Pertanyaan Lagi Nggak Kayaknya Kok Nggak Ada Pertanyaan Padahal Saya Berharap Adanya Banyak Pertanyaan Tapi Nggak Nggak Bapak Oke Kayaknya Ada 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 Yang Mengenai Yang Tadi Bro Yongki Itu Bro Yongki Yang Di Atas Target profit Satu persen Kenapa Sudah Nutup Target Robotnya Masih Keluyuran Oh Oke Itu Lebih Teknis Itu Ya Ini Pertanyaan Teknis Intinya Dengan Teknologi PAM Itu Ada Robot Master Ada Robot Distribusi Nah Biasanya Yang Bermasalah Itu Robot Distribusinya Kalau Akunnya Sudah Kebanyakan Jadi Gini Saya Dulu Sempat Berburu Robot Saya Sempat Berburu Robot Dari Tahun 2015 Sampai 2019 Kemarin Sebelum Saya Akhirnya Memutuskan Untuk Join Di Sini Nah Itu Intinya Perusahaan Perusahaan Robot Rata-rata Klien Mereka Hanya Sampai Sebatas Kadang 500 Orang Kadang 1000 Orang Jadi Yang Sampai Akunnya Sampai Puluhan Ribu Bahkan Ratusan Ribu Seperti Net 89 Ini Itu Sangat Sangat Saya Melihat Kayaknya Belum Ada Belum Ada Yang Sampai Ratusan Ribu Nah Disini Kita Dengan Menggunakan PAM Itu Kita Tidak Tau Kalau Menurut Saya Perusahaan Puncaknya Puncak Kita Tidak Pernah Tau Jadi Kendala Yang Dialamin Oleh Robot PAM Dari PTSMI Ini Bisa Dibilang Kendala Yang Pertama Jadi Makanya Nyari Solusi Buka Server Baru Servernya Ada Dua Terus Akhirnya Harus Di Restart Ulang Nah Teman-teman Buat Yang Masih Ada Di MG Broker MG Tenang Tenang Tidak 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 Khawatir Ini Sudah Mulai Sebentar Lagi Beres Rasanya Sudah Tidak Sabar Soalnya Saya Akun Yang Paling Besar Juga Ada Di Broker MG Jadi Teman-teman Tidak Perlu Khawatir Dan Saya Ngeliat Perusahaan Ini Dengan Nambah Satu Broker Baru Battle Esther Itu Merupakan Satu Hal Yang Luar Biasa Karena Broker Battle Esther Ini Atau Lebih Dikenal Dengan Bela FX Itu Punya Nilai Skor Yang Lebih Bagus Dibandingkan Tiga Broker Kita Yang Pertama Dan Semua Teman-teman Yang Lain Yang Senior Senior Saya Yang Saya Tanyain Semua Trader Senior Semua Saya Tanyain Wah Bilang Battle Esther Ini Bakal Bagus Dan Selain Battle Esther Sudah Ada Dua Broker Lagi Yang Disiapkan Dengan Platform Meta 5 Dan Satu Lagi Meta Trader 4 Jadi Teman-teman Tidak perlu Khawatir Intinya Tadi Teman-teman Sudah Bisa Lihat Sharing Langsung Dari Rekan-rekan Yang Sudah Memakai Software Ini Saya Pribadi Tidak Pernah Mikir Bakal Punya Penghasilan Ratusan Juta Atau Bahkan Miliar Itu Dulu Sudah Ilang Dari Pikiran Saya Tapi Melalui Usaha Ini Hanya Dalam Waktu Dua Tahun Kurang Berarti Saya Akhir Tahun Ini Pas Bulat Dua Tahun Jadi Benar-benar Saya Mendapatkan Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Dan Ini Karena Sekali Lagi Memang Produknya Bagus Dan Ketika Kita Cerita Ke Orang Orang Lagi Membutuhkan Kenapa Seperti Tadi Yang Saya Cerita Bahwa Dengan Kondisi Pandemi Saat Ini Trending Bisnisnya Adalah Software Trading Dimana Kita Tidak Perlu Tidak Perlu Hadir Tidak Perlu Ada Disitu Tidak Perlu Ketemu Orang Tapi Kita Disini Tetap Bisa Menghasilkan Profit Kalau Beberapa Tahun Yang Lalu Mungkin Bisnis Minimarket Booming Dimana Mana Terus Habis Itu Bisnis Kopi Kopi Kafe Kafe Muncul Dimana Mana Nah Tapi Dengan Adanya Covid Ini Bisnis Inilah Yang Akan Booming Dan Pioneernya Adalah PT SMI Dengan Produknya NAP89 Ya Kalau Mungkin Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Ya Kayaknya Sudah Beres Ini Pertanyaan Ini Bu Yeni Herviana Bu Yeni Herviana Diundang oleh Siapa Coba Tanya Ke Pengundangnya Nanti Kita Kalau Ada Acara Acara Di Semarang Nanti Kita Akan Share Jadi Tanya Ke Pengundangnya Dari Grup Siapa Saya Saya Gak Tahu Bu Yeni Undangan Siapa Halo Bu Yeni Masih Masih Kayaknya Saya Pak Oh Undangan Dari Yohan Ya Nanti Bisa Disaring Aja Yoh Apa Namanya Nanti Ketemu Saya Ketemu Saya Nah Itu Dia Siap Saya Bu Yeni Nanti Kalau Sudah Agak Reda Dikit Ketemu Saya Tapi Sebelum Ketemu Saya Nanti Kalau Belum Reda Reda Kita Sumber Tiga Bareng Yohan Ya Bu Yeni Nah Ini Ada Pertanyaan Dari Bro Niko Telat Bapak Pti Dan OJK Itu Ngurusnya Untuk Bank Operasi Perusahaan Investasi Ya Nah Sementara Disini Kita Hanya Share Hanya Jual E-booknya Saja Robotnya Saja Jadi Kalau Ditanya Kita Pengumpulan Dana Enggak Enggak Ya Nah Broker Itu Yang Melakukan Pengumpulan Dana Nah Sementara Kita Memakai Broker Dari Luar Negeri Lima Lima Semua Broker Dari Luar Negeri Yang Otomatis Tidak Terjangka Oleh Bapak Pti Dan OJK Dimana Kalau Broker Luar Blacklist Oleh Bapak Pti Dan OJK Tapi Broker Di Indonesia Yang Akan Masuk Keluar Negeri Juga Akan Diblacklist Oleh Bapak Pt Negara Tersebut Itu Jadi Memang Tidak Akan Ada Bapak Pti Bapak Pti Dan OJK Memang Tidak Akan Ada Namun Bro Niko Tidak Perlu Khawatir Kenapa Karena Di Kita Ini Yang Sudah Ngerasain Profitnya Kita Tidak Pernah Ada Masalah Dalam Penarikan Uang Tradingnya Real Grafiknya Cocok Tidak Ada Masalah Semuanya Jadi Yang Penting Kalau Kita Trading Pilih Broker Adalah Itu Nomor Satunya Tradingnya Real Kita Bisa Profit Konsisten Di Situ Dan Kita Bisa Ngambil Duitnya Seperti Itu Nanti Untuk Pertanyaan Lebih Detil Broniko Bisa Kontakt Pengundangnya Lagi Nanti Ujung Ujung N Akan Sharing Saya Juga Nanti Kalau Ada Pertanyaan Saya Akan Bantu Jawab Oke Teman-teman Sekalian Nah Ini Baru Ada Lagi Yang Masuk Kalau Kita Disini Biasanya Tepat Waktu Nggak Molor Biasanya Jam Sembilan Sudah Selesai Oke Buat Teman-teman Yang Belum Bergabung Segera Bergabung Rasakan Dulu Profitnya Nah Setelah Anda Merasakan Profitnya Anda Bisa Saran Saya Ambillah Peluang Menjadi Reseller Kenapa Karena Saat Ini Memang Yang Dibutuhkan Orang Di Luar Sana Itu Adalah Mencari Alternatif Penghasilan Di Kondisi Pandemi Saat Ini Ingat Februari Maret Lockdown Sampai Lebaran Kemarin Pada Turun Vaksin Tapi Ternyata Habis Lebaran Kemarin Boom Bahkan Muncul Virus Varian Baru Kalau Biasa Di Restoran Ada Varian Rasa Es Krim Baru Ini Varian Virus Baru Yang Kalau Menurut Saya Katanya Dengar-dengar Berita Lebih Berbahaya Nah Kondisi Ini Sangat Tidak Efektif Sekali Buat Bisnis Jadi Makanya Banyak Sekali Orang Disana Yang Mencari Peluang Jangan Sampai Anda Dapat Peluang Ini Anda Sudah Ngerasain Profitnya Dan Anda Nggak Share Ke Orang Lain Yang Membutuhkan Itu Aja Yang Jelas Saya Dan Rekan-rekan Yang Ada Disini Sudah Merasakan Profitnya Teman-teman Itu Masih Katanya Kata Saya Kata Bro Andi Kata Pak Lukas Teman-teman Tinggal Coba Nyicip Aja Dulu Oke Sekian Dari Saya Selamat Malam Dan Sampai Ketemu Nanti Di Lain Kesempatan Acara Zoom Ini Akan Kita Bikin Secara Rutin Tiap Rabu Dan Kemungkinan Hari Minggu Malam Kemungkinan Hari Minggu Malam Kita Lebih Giatkan Zoom Meeting Karena Banyak Sekali Yang Sedang Di Lockdown Oke Sampai Ketemu Semuanya See you Makasih Ko Atwin Thank you Closingnya Menjengkelkan Closingnya Thank you Thank you Bro Atwin Sampai Sampai Ketemu Semuanya Thank you Bro Pingguin Awas Gamundi